Terima kasih telah menonton 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 Dia tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Oh Terima kasih telah menonton Dan menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton Terus, terus. Terus, Tih. Terus. Terus, Tih. Ya Allah. Alhamdulillah, sister. Aduh, saya sudah punya cucu, ya Allah, Tih. Lebih serius, ya, Tih. Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Tih, lo tunggu di sini, ya. Mak mau kasih tahu bapak, ya. Dia pasti demen, dia punya cucunya. Tih, tunggu, ya. Kita sudah punya cucu, Pak. Sisi itu sudah ngelahirin. Si Gosep sudah punya anak. Iya, iya, Pak. Selamat, Ibu. Bayinya laki-laki. Iya. Tapi anak ini kasihan. Bapaknya nggak mau menunggu dia lahir. Hei. Lo kenapa sih jemberut aja? Abang, gimana sih? Ini abang lihat nih, bedak denok udah habis. Mana? Janji dulu aja abang menyukupin denok. Sekarang abang lihat nih, bedak denok aja udah habis. Mana ada abang mau beliin. Ya, kalau untuk ngebeliin bedak semahal itu gue nggak bisa. Ya murah aja ya. Ini gue kasih duitnya. Ya, segitu mana cukup, Bang? Abang kan tahu dari dulu denok pakai bedaknya ini. Lagian kan abang dapat jatah dari Bang Karpo. Mana duitnya? Eh, gue dapat duit dari Bang Karpo juga. Gue bagiin mana anak? Nggak gue makan sendiri. Yaudah. Kalau gitu malam ini abang nggak boleh tidur kamar. Dasar perempuan. Dimana-mana sama aja. Uternat. Uternat. Kini bakit. Uternat. Uat! Sayang, sabar ya anak, nanti kita cari bapak ya, kita ajak bapak pulang, bapak pasti senang, tolong lihat bapak. Pak Ustadz, tolong ya, hibur hati menantu ayah, kasihan dia tiap hari mikirin lakinya si Kosim, kagak pulang-pulang, dia sekarang lagi sedih. Insya Allah, Bu, saya akan datang untuk menemui menantu Ibu. Terus tolong juga Pak Ustadz, Pak Ustadz nasihatin si Kosim, supaya dia pulang ke rumah, dia ingat amah bininya. Amah keluarganya, soalnya saya khawatir Pak Ustadz, kalau di luar nanti dia kenapa-nape, tambah jadi tuh anak agak benernya. Iya Pak Ustadz ya. Iya, Bu, Insya Allah, saya akan berusaha semampu saya untuk mengingatkan dan mengajak anak Ibu untuk kembali ke jalan Allah. Pak Ustadz, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bu. Saya permisi pulang Pak Ustadz. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini orang tumben-tumbenan siang-siang kemari. Ada apa, Sim? Eh, kenapa? Muka lu kok kayak bete gitu? Iya, ini gue lagi bingung. Bini gue mau ngelahirin. Terus? Gue lagi butuh duit. Gue mau minta jatah gue. Wah, sialan nih, Bocah. Entang-entang kagak ada yang bisa ngelawan dia. Seenaknya aja minta duit. Emang, lu butuh berapa ya? Dua juta. Dua juta? Hah? Gede amat buat ngelahirin aja sampai dua juta. Lu mau kasih nggak? Kasih aja, Bos. Yang pentingan usaha Bos, lancar, aman. Iya nggak banget, Sim? Eh, Sim, Sim. Tunggu, tunggu, tunggu. Iya, iya, iya. Gue kasih deh. Yang gampang-gambek gitu dong. Yang gede ambek. Ntar pasti gue kasih deh. Gue kasih buat dia yang ngelahirin bini lu tuh gue kasih. Gue nggak minta ya. Gue mau ambil jatah gue. Iya. Iya, ngerti gue. Satu hal lagi. Denok jangan dijual. Dia kamu jadiin bini. Iya, 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 Sim. Pokoknya buat kau, Sim, mah, apa yang nggak gue kasih. Asal lu seneng, asal lu puas. Gue kasih semua, Sim. Sekarang gue mau ke mana? Masa duit sebanyak ini gue kasihin ke Siti? Ngapain kasihnya ke dia? Tapi gue kasihin ke Denok juga ngapain? Enak bener di dapat duit sebanyak ini. Mendingan gue pakai sendiri aja. Ngapain kasih sama perempuan? Bang, Pasim. Bang! Abang! Bang! Abang nggak kebangkalan? Gue nggak bisa. Gue lagi ada urusan. Lu aja sih. Emang abang mau ke mana, bang? Eh, lu tuh siapa? Nanya-nanya gue. Gue mau ke mana urusan gue? Cilek, alak banget. Cuma nanya doang. Udah lu aja urusin store nansana. Iya, bang. Gue lama kopi aja gue nggak punya. Gimana coba dia menyungkupin depan gue? Udah seragil laki cuma bisa ngomong doang. Tadi malam dia nggak pulang. Jangan-jangan dia kerumah ongkar, po. Awas tuh orang kau. Setempat dia main gila. Gue abisin tuh orang. Tau kayaknya gue harus kesana kali ya. Ya. Kayaknya gue menang terus hari ini. Mujur banget gue. Udah, dia ngomong aja. Bagi lagi tuh kartu. Nih. Nggak banyak. Gimana? Lu ikut nggak? Aduh, mati gue nggak ada cue. Ampus. Jadi tinggal kita berdua nih, Pak. Gue ucap lagi. Seratus ribu. Denok, denok, denok. Awas. Denok. Udah, udah, udah. Dia juga udah bilang sama gue. Ya. Mulai sekarang. Gue minta lo lainin dia deh. Baik-baik. Iya, denok ngerti, bang. Tapi bukan itu masalahnya. Dia tuh dulu janji mau nyukupin semua kebutuhan denok. Tapi mana? Cuma janji doang. Malahan tadi malam dia nggak pulang. Jangan-jangan abang tahu dia kemana. Ya, dia tadi emang kemari. Dia minta duit. Katanya sih buat biaya istrinya ngelahirin. Terus sama enggak sih? Malah gue kasih lebih. Oh, ternyata kayak gitu ya. Kenapa sih dia masih balik aja sama tuh perempuan? Berdasar gue ngajar. Awas ya diantara. Pokoknya saya minta tolong sama Pak Ustadz. Saya udah nggak tahu lagi bagaimana menghadapi si Kosim. Iya, Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz yang ngomong, kali aja si Kosim ngedengerin. Terus dia berubah, dia mau cepat-cepat pulang ke rumah. Kesian si Siti, Pak. Mantu ayahnya ditinggalin terus sama lakinya. Iya, Pak. Tolong ya. Insya Allah, Bu. Cuma selama ini saya belum ada kesempatan. Tapi saya minta pada keluarga di sini. Terutama kepada di Siti. Untuk tetap tabang menghadapi cobaan ini. Jangan berhenti meminta kepada Allah, Adil. Teruslah berdoa. Agar suami di Siti diberikan kesadaran oleh Allah. Udah, Pak Ustadz. Hampir setiap hari saya berdoa untuk kesadaran suami saya. Tapi sepertinya doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Saya capek berdoa. Saya udah lelah berharap agar suami saya kembali. Astagfirullahaladzim. Buang jauh-jauh pikiran buruk itu, D.Siti. D.Siti jangan berkata bahwa doa D.Siti itu tidak dikabulkan oleh Allah. Allah bukannya tidak mau mengabulkan, D. Tapi belum saja. Teruslah meminta kepada Allah. Allah pasti akan mendengarkan permintaan hambanya. Ya? Iya, Tik. Lu kagak usah sedih. Biarpun si Kosim belum mau pulang ke rumah ini. Lu kan gak sendirian. Ada emak, ada bapak yang nemenin lu. Jadi lu kalau butuh apa-apa, lu ngomong aja. Kagak usah sungkan-sungkan. Emak sama bapak udah sayang sama lu. Emak nganggep lu anak sendiri. Jadi lu jangan sedih, ye. Wah, tak kalah lu semua. Udah, berhenti ajalah. Kosim. Saya akan mendengar dulu ya. Kita main lagi. Okey? Udah gila kali lu ya. Eh, kalau gak punya duit, mendingan lu pulang. Kalau gak punya duit, saya main jodh. Alah. Lu pilih amat sih. Gue pinjam dulu dan gue balikin. Jangan takut lu sama gue. Ayo. Ayo Sim, biar kita main lagi. Lepuk tang lah semua ya. Ya. Gampang deh. Kodok. Maaf, mbak. Cari siapa ya? Kosim mana? Bang Kosim udah lama gak pernah pulang. Jangan bohong loh emak gue ya. Gue tau dia kesini bau duit banyak kan? Sekarang mana dia? Bener, mbak. Bang Kosimnya gak ada. Awas lu kalau sampe bohong. Maaf, mbak ini sebenernya siapa sih? Lu nanya gue. Gue istri mudanya Kosim. Kenapa? Sekarang mana dia? Astagfirullah Azim, ya Allah. Ternyata engkau tambahkan lagi cobaan pada aku. Dia nikah lagi tanpa minta izin sama aku. Sekarang lo bilang aja sama suami lo kalau dia pulang ya. Suruh dia pulang ke rumah gue. Ngerti gak lo? Terima kasih. Kosim kagak ada lagi. Mana? Kosim berulang banget kesini, Bang. Oke. Gue gak berdua. Disini ada Kosim atau enggak? Gue cuma mau bilang sama lu. Mulai sekarang, lu semua mesti store kemana sama gua. Paham lu? Ada apa, Bang? Ini, kawan. Kita kan sudah store sama Kosim. Ini masa suruh store sama Android juga? Eh, makanya. Gak usah, gak usah, Bang. Hah? Bego! Ngapain lu ikut-ikut ngomong? Hah? Ini urusan bos lu sama bos gue! Apa lu bilang? Gue bego. Eh, lu berdua. Eh, gue ingetin. Lu pergi sekarang, keluar sekarang dari sini. Hah? Daripada ntar gua abisin di sini, loh. Bacot, ya. Diam! Nih, ilmu gua. Nih, sekali lagi. Eh, mana-mana-mana. Gue gak perlu duit. Mana? Ayo dong. Pasang taruhan. Sim. Gue pinjam lagi dah. Duit gua habis nih. Apa ya? Minjem lagi? Iya. Gila kali lu ya. Udah dua hari gua main di sini. Uang gua gak nambah-nambah. Yang ada lu pinjeminmu lu. Makanya sekarang lu pinjamin. Biar kita terus, ya? Eh, yang kemarin belum dibayar. Minjem lagi. Udah, berhenti aja. Hei. Lu mau pinjamin ini apa enggak? Hah? Nanti gua bayar. Lu jangan takut dah. Kalau gua bilang enggak. Gimana? Hei. Lu pinjamin apa enggak? Mentang-mentang lu peleman pangkalan. Lu kira gua takut sama lu. Hah? Pinjamin apa enggak? Lu pinjamin apa enggak? Hah? Eh? Hei. Hei. Eh! Ka-fenang ke mana lu? Hei. 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 Hei, Joseph! Joseph tempo. Hei, ke mana lu? Hei. Joseph! Hei, Joseph! Suoran beli lah. Mistahil lu! Dari mana emu, Bang? Dari rumah temen Pasti dari rumah istri tua, Abang, deh Lo ngomong apa, sih? Ngomongnya nggak-nggak, gue baru pulang capek Bisa ntar nggak sih ngomongnya? Ya, lagian Abang tuh nggak bisa dipercaya, tau nggak sih? Abang kan dapet duit dari Bang Karpok Mana duitnya? Atau jangan-jangan, Abang udah kasih ya ke bini tua, Bang? Eh, lo jangan salah ngebacot, ya? Gue nggak ada di rumah bini gue Gue bisa main judi Tapi aku bener-bener butuh duit, Bang Aku belum makan Gue lo nggak punya duit Oke, kalau Abang nggak mau ngasih aku duit Abang jangan ngelarang aku untuk jual diri, ya? Karena Abang nggak berhak Eh, ngomong apa, lo? Dengar, ya? Jangan sampai gue liat lo ngelayanin laki-laki selain Kalau nggak, gue bunuh, ngerti, ya? Sampai gue ngelayan lo di komplek, ya? Tapi aku bener-bener butuh duit, Bang Gue usah minta lo Kalau gue ada, gue kasih Sebaiknya masalah ini diselesaikan secara keluargaan, Pak Jadi Pak Daryoto ini kesini Mau meminta Pak Tulus Agar bersedia membantu BA pengobatannya Karena semua ini akibat ulahanak bapak Saya nggak tahu harus berbuat apa, Pak Saya bingung Saya tidak punya uang, Pak Tolong, Pak Apalah artinya Pegawai keamanan selesai ini, Pak? Kejianya kecil, Pak Betul, Pak Si Kosim itu emang terus-terusan bikin ulah Anak saya itu emang kurang ajar, Pak Padahal kita orang tuanya kagak bosen-bosennya nasehatin dia Tapi dia kagak bisa berubah Tiap hari bikin persoalan Bapak tahu ya Untuk biaya ngelahirin bininya aja Saya mesti pinjam, Mbak Tetangga Pengesian bininya Ditinggalin dulu, disikse lagi Keterlaluan kan tuh anak, Pak? Jadi bagaimana dong? Ya Pokoknya bapak sama ibu Harus bertanggung jawab atas ulahanak Kosim Aduh, Pak Saya benar-benar nggak punya uang, Pak Enak saja kalian bilang nggak punya uang Pokoknya bapak harus tanggung jawab Ingat ya Kalau luka saya ini parah Bapak saya tunjuk Ingat itu Tenang, Pak Daryoto Tenang Mari kita bicarakan semuanya dengan baik-baik Pak Daryoto ngajak kita kemarikan Untuk menyelesaikan persoalannya dengan damai Bukannya mau cari ribut, Kam? Bercuma aja Pak Daryoto marah Tam mertua saya juga nggak bisa kasih Bapak uang Udah lah Pak, gini aja Ini semua kan perbuatannya Bang Kosim Mendingan Bapak langsung aja minta uang sama dia Sekarang juga dia pasti ada di rumah istri mudanya Jadi Kosim sudah nikah lagi? Saya nggak tahu dia udah nikah lagi atau belum Tapi kemarin perempuan yang namanya Denok itu datang kesini Dia nyariin Bang Kosim dan dia bilang Kalau dia istrinya Saya tahu di mana Denok tinggal Kita kesana saja sekarang Sebenarnya saya males ribut-ribut Tapi gimana dong? Walaupun dia orang tua Dia mulai duluan Dia jual saya belilah Pak Daryoto kan sudah tua Saya harap Dekosim mau membantu biaya pengobatannya Yang lebih besar lagi pada Dekosim Maksudnya apa? Segitu kurang? Bukan, bukan itu maksud saya Dekosim Tapi ini juga mungkin harapan seluruh warga kampung sini Dekosim mau merubah tingkah laku Dekosim Saya harap Dekosim bisa berlaku wajar Untuk tidak membuat kehonaran lagi Kasihan si Siti, Dek Dia selalu berharap Dekosim bisa menyadari kekeliruan Dekosim Iya, Mas Kosim Saya dan warga akan sangat senang Kalau Mas Kosim mau merubah kelakuan Sebenarnya Bapak-bapak ini datang kesini mau apa sih? Minta saya bertanggung jawab Atau mau ceramahin saya? Kalau mau ceramahin saya Sudah jelas jawaban saya Dalam prinsip hidup saya Saya sudah perhitungkan Dan saya tahu benar apa yang saya harus lakukan Dalam dunia saya Hanya ada dua kemungkinan Satu dibunuh Yang kedua Saya ngebunuh dulu Astagfirullahaladzim Saya tidak bermaksud untuk mengubah prinsip hidup Dekosim Silahkan Tapi semua ini akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Kelak Dek Sebagai Muslim Saya hanya perlu mengingatkan Terima kasih Tad atas ceramahnya Tapi menurut saya ceramah kayak gitu Udah basi Seharusnya Ustadz berterima kasih terhadap orang-orang seperti saya Soalnya kalau enggak Mana mungkin Ustadz diberang orang suci Tanpa dosa, tanpa celah Iya kan Semua orang juga percaya bahwa makanan yang dimakan oleh Ustadz adalah makanan yang halal Dan semua orang juga yakin bahwa Ustadz adalah ahli surga Tapi menurut saya Masalah dosa dan pahala itu kan urusan Tuhan Iya Bang Siapa tahu aja Kita berdua bisa masuk raka Na'uzubillah min saling Memang urusan pahala dan dosa bukan urusan manusia Dek Tapi kita sebagai manusia Harus meyakini perbuatan kita Itu pahala atau dosa Agar kita tidak tersesat Agar kita punya tujuan Pikirkan perkataan saya Dek Mumpung adik masih muda Masih punya banyak waktu Sekarang meniapnya keluar dari rumah saya Mari Pak RT Mari Pak RT Bang 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 Awas lu, ini gue balas lu. Eh, Bang Fosin. Tidak, Bang. Tidak, Bang. Kayaknya lagi suntuk, Bang. Membrengsek perempuan. Maunya duit mulu. Eh, mana setoran kemarin? Gini, Bang. Kemarin kami nggak ngambil setoran dari pangkalan. Karena Dorit dan anak buahnya datang, Bang. Kami sempat ribut. Tapi kami nggak berani, Bang. Soalnya Dorit yang turun tangan langsung, Bang. Dorit sendiri yang turun tangan? Iya, Bang. Pangkalan sekarang jatuh ke tangan Dorit dan anak buahnya, Bang. Udah ketiga kalinya dia kayak gini. Kalau dia mau jejak gue. Boleh aja. Jangan panggil gue kosim kalau gue nggak berani ngadepin dia. Gue nggak takut sama dia. Gue nggak bakal nyerah. Bang. Bang. Kalau lo mau selamat. Di mana, Dorit? Di mana? Di mana? Bang Dorit lagi di tempat karpok. Sekarang lo lebih baik cabut dari sini jauh-jauh. Jangan pernah campurin urusan gue sama Dorit. Beruat! Oke! Sini lo! Iya, Bang. Lo, lo, lo! Jaga tempat ini. Kalau monyet-monyet itu datang. Ada, Pin. Gue nggak pingin lo kalah. Siap, Bang. Eh, abang mau kemana, Bang? Gue bikin-bikin mampus si Dorit. Eh, abang mau kemana, Bang? Saya senang, Bang Dorit. Ayo, bang. Ayo, bang. Saya sudah pesan lagi. Ayo, habiskan minuman ini. Habiskan buat abang. Semua buat abang ini. Ayo, saya sudah pesan lagi. Ayo dong, kamu minum juga dong. Minuman sudah datang, Bang. Saya habis ini. Tapi nanti lo nemenin buat tidur, ya. Oke. Benar? Saya belum pernah, Bang. Minum sebanyak ini. Ini cuma karena pengen ngormatin Bang Dorit aja. Oke. Benar, benar. Sekali aja. Ya. Work down dulu, Bang. Oh, silahkan. 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 Puaskan, Bang Dorit. Eh, kalian. Puaskan abang kita ini. Oke? Oke. Nah, kalian mau anak gue yang baik. Bang Dorit benar-benar nih. Beran-benar ondo orang. Tujuh orang juga abang mampu. Hehehe. 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 Aduh, gancel nih. Cie, Bang Dorit tak kejimat ya. Sabuk yang itu buat apaan, Bang? Hehehe. Iya dong. Kalau nggak pakai beginian, abang sih udah koit dari dulu dimakan orang. Hehehe. 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 Badiknya pusaka juga bukan? Hehehe. Hehehe. Ya iya. Ngapain sih abang pegang barang kalau nggak ada kasiatnya? Hehehe. Hehehe. Asal tahu ya, ini badik udah makan banyak darah orang. Hehehe. Biar orang punya ilmu kebal kayak apa, bakal tembus pakai badik ini. Hehehe. Kalau sama perempuan, abang kebal nggak? Hehehe. Kalau sama perempuan sih, abang nyerah dah. Hehehe. Soalnya nggak ada penangkanya. Hehehe. Hehehe. Kita minum-minum dulu ya, Bang. Biar tambah hot. Aduh. Hehehe. Hehehe. Kamu dulang deh, dulang. Hehehe. 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 Dorit mana? Hehehe. Hehehe. Di mana?! Ada! Ada, ada. Di kamar. Kamar yang mana? Hehehe. Itu. Di dalem, di dalem. Lo jangan bawa nggak ya? Iya. Iya, iya ada. Hehehe. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Doreth. Kurang ajar lu, Sil! Lu gak takut mati! Lu yang mati! Ganti lu kembali, ha? Mana? Mampus lu! Sil! Ganti lu! Masa lu tahu ya? Belum pernah ada yang selamat daripada kuatau! Ya Allah dong! Kenapa sih lu gak diadak-adak balik di sini? Ya Allah! Ya Allah! Siti! Emang ini anak lu ngesus tuin! Tadi sebelum hari udah kok, Mak! Ya tapi kenapa dia masih nangis aja ya Allah! Ini ngesusnya nih! Kesihan kan dia kali masih aus ya! Ambilin aneh lagi! Ambilin air gua bilang! Abang ini kenapa sih? Dia minta tolong aja semuanya harus cepat geladenin! Minta duit ya susah! Setan lu! Gua bilang ambilin air! Mau gua ajar lu! Ambilin! Kayak! Baru anda! Kau udah kelantan taruhnya sebelah. Kamu udah kelantar taruh dia di belakang. Savi lu! Ah! 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 Lo kasih arah apa, Nek? Ah, Nek! Kesabaran saya sudah hampir habis, Pak Ustadz. Saya sudah gak kuat lagi, Ustadz. Saya gak tahan mendengar gunjingan tetangga-tetangga saya, orang-orang di sekitar saya. Sabar, Desiti. Saya yakin semua ini pasti ada hikmahnya. Desiti harus tetap sabar dan tawakal, ya? Iya, Ustadz. Tapi ini sudah diamang kemampuan saya untuk bertahan. Rasanya kok cuma saya orang yang hidup dengan cobaan seperti ini? Tidak, Desiti. Keliru kalau Desiti beranggapan seperti itu. Sebab semua orang pasti akan mendapatkan cobaan dari Allah. Rasulullah saja diberikan cobaan, D. Apalagi kita. Harapan saya sudah kukus, Ustadz. Setiap siang malam, saya cuma berharap agar suami saya itu bisa sadar dan insya. Tapi sepertinya harapan itu semakin jauh dari saya. Malah dia semakin menjadi-jadi. Dia zolim, semakin zolim terhadap siapapun yang ditemuinya. Desiti, saya tidak memaksa. Tapi kalau boleh saya menyarankan, Desiti jangan putus asa. Desiti harus tetap optimis memandang ke depan. Teruslah berusaha dan berdoa, D. Jangan pernah berhenti meminta kepada Allah. Karena hanya kepadanya lah kita meminta. Insya Allah, saya akan bantu untuk menyadarkan suami Desiti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hei, hei, itu bang usaha sini. Kita pergi aja, yuk. Wah gawat nih, kabang Sumarik. kita bisa dari sana nih, yuk pergi aja yuk mau balik rumah lo, jangan lari lo eh kurang ajar lo gue dateng pada cabut pada musuhin gue lo saya mah kurang dulu, tadi suruhnya bang iya nih bang semuanya lo suruhnya lu sangka gue goblok, duduk lo duduk eh, lo kalo pada cabut berarti musuhan sama gue sekarang nih dua dua seorang aduh bang saya gak bisa beginian bang makan, ntar juga lo berasa enak ayo tekan agak bang, saya gak usah makasih deh bang assalamualaikum waalaikumsalam enak bener jadi pemuda ya hari gini masih pada nongkrong baru kita mau pebaran pak ustad tapi bang kosmika gak berita pergi tadi suruh makan obat beginian pak ustad iya ini pak ustad astaghfirullahaladzim Dekosim Dekosim telah meracuni anak-anak muda kalau begini caranya ah, kenapa sih pak ustad selalu ngurusin urusan orang kenapa? Dekosim akibat ulah Dekosim akibat ulah Dekosim yang seperti ini seluruh keluarga Dekosim menanggung malu sekarang keluarga Dekosim dijauhi sama tetangga sadar Dekosim perbuatan Dekosim ini bisa merusak diri Dekosim sendiri dan keluarga Dekosim ah, udah deh ustad urus aja urusan Ustaz sendiri ngosong urusin saya urusan keamanan disini lu yang tanganin kalau urusannya cemen-cemen lu urus sendiri nah, kalau udah serius terus, baru lu kasih Dekosim lu panggil itu Dekosim suruh dia jaga tempat ini ya gua percaya sama dia ngerti kaga? oke bos nah mulai hari ini apa yang Dekosim minta lu kasih jangan sampe lu nyuruh gua yang servis dia ya gua gak mau ngelainin dia eh 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 lu ngomong apaan sih? si Dekosim itu demennya sama lu jangan sampe gara-garaan lu gak mau ngelainin dia dia tepatin dia cek acek dong daripada gua ngelainin dia mendingan gua ngelainin ratusan ribuan tamu gak apa-apa langsung aja sengsara gua sama dia dia mau enaknya aja cepet duitnya aja susahnya minta ampun yaudah Dede Nock yang penting sekarang lu ngelainin dia eh daripada lu tau kan kalo dia udah ngamuk aduh kita-kita juga yang lepot eh lu berdua itu gak usah takut dia ngamuk paling sebentar lagi juga dia mati eh eh kalo ngomong jangan sembarangan lu Den eh yang sembarangan ngomong tuh siapa? gua liat sendiri itu bekas lukain di perutnya dia itu makin parah ah eh kurang ajar nih koreng kenapa gak sembuh-sembuh sih apa yang mau dicari dalam hidup ini? selain mencari rida Allah seluruh hidup kita hendaknya kita dedikasikan kepada Allah tidak ada alasan untuk menjauh dari Allah sekalipun kita adalah seorang pembunuh Allah masih mau memberikan ampunannya kalo kita mau bertobat asal kita melakukan tobatnya dengan sungguh-sungguh kalo seseorang sudah tidak memiliki rasa takut kepada siapapun termasuk kepada Allah maka sesungguhnya yang sedang terjadi orang tersebut tengah mengalami pengkerdilan dunia akan menjadi sempit untuknya dan jiwanya juga akan menjadi gersang karena semua orang yang berinteraksi dengannya tidak akan membuka diri kalau sudah begitu ini berarti ada sesuatu yang salah dalam diri orang tersebut jadi para jamaah sekalian jika ada seseorang yang mengalami hidup semacam ini tidak ada jalan lain dia harus mendekatkan dirinya kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya berdialoglah kepada Allah dengan santun dengan suara yang lembut miscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya karena sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang bahwa ya Astaga Soem kamu benar benar bagai malu orang tua ingat, sadar kamu sudah berkeluarga punya anak punya istri masih sepoyong anak hancar di jalan ayo pulang udah Gak usah urusin gue pak, pulang aja Kalau kamu gak mau diurusin Jangan bikin repot orang tua Iya gak sim, orang-orang kamu pada njauhin kita Mereka gak mau deket dengan kita Eh, itu bukan urusan gue Itu urusan bapak Kau sim Pak, denger ya Gue gak butuh dinasihatin Terserah bapak, mau ngakuin gue anak apa gak Gue bisa dicari dulu sendiri, gue bisa berdiri sendiri Astagfirullahaladzim Kenapa aku jadi gini nak Ya Allah Apa dosaku Kau sim Bapak, emak, Siti Pengen kamu pulang ke rumah Sadar sim Bapak tidak pernah berpikiran Untuk memutusan hubungan dengan kamu Kamu kenapa berpikiran seperti itu sim Udah, 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 pusing gue, pergi, pergi Gue pusing Kau sim Astagfirullahaladzim Assalamualaikum 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 Pak Betulah Dia bikin kacau saja di kamung kita Bikin malu kita Pak Ayah sih terus terang udah bener-bener bingung sama si Kosim Ayah udah kagak ngerti mesti diapain tuh anak Coba kita omongin baik-baik Dia kagak juga mempan Ya, kita minta tolong ustad ngomongin Kagak juga bisa Sekarang kata orang suruh dikawinin Kita kawinin sama si Siti Kali aja dia jadi baik Kagak tau malah si Siti yang disiksa sama dia Sekarang mau bagaimana lagi dong pak Ayah sih terus terang udah nyerah pak Udah pastrah Udah gak sanggup bawa disini Kosim Assalamualaikum Waalaikumsalam Siti baru denger kabar lagi soal kelakuan bang Kosim Ada apa lagi? Berita aib apa lagi dibawa pulang? Perempuan yang ngaku istrinya itu Gak taunya pelacur mak Pelacur penghuni komplek itu Dan mereka gak nikah Mereka cuma tinggal se rumah Kok mereka bawa? Kok mereka bawa? Astagfirullahaladzim 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 Got thep Mau kemana lo? Ang stretches Inyair duit Enggak Lo gak boleh pakai Gue lhe sakit Eh Kalau gue ngurusin lo terus Kapan gue bisa makan Kapan gue bisa punya duit lu kan bini gue, lu bisa urusin gue apa? bini lu? kapan kita nikah? kalau lu pengen diurusin sama bini, pulang sama rumah bini tua lu lu jangan pergi lu, jangan pergi lu, urusin gue! eh denok! eh! ah... ah... adek apa? laki lu gak sakit di rumah gua dia udah sekarat, dan lu jemput dia deh nyampah di rumah gua astagfirullahaladzim. Bang Gosim sakit apa? Pakai nanya lagi lo sama gue Lo liatnya sendiri Males gue ngelaut orang kayak gitu Ngapain? Awas ya sampe lo gak jemput Koreksi alat Bang Qosim Ya Allah Kenapa Bang Qosim jadi hancur begini badannya Qosim Lo mau kemana lagi ya Allah Lo liat badan lo udah kayak gitu Luka lo tuh ya Allah Qosim Lo jangan ngelayap lagi ngapain sih pulang Pulang ya Qosim ya Bang Abang harus ke rumah sakit Itu lukanya harus diobatin Bang Kalau gak ntar bisa tetanus loh Ah so tau loh Gue gak kenapa-kenapa kok Gue sehat Ini cuma luka kecil Dengan ilmu gue Luka ini bisa sembuh sendiri Gue gak perlu dokter Ya Allah Abang pasti gak sadar karena pengaruh obat Tapi itu lukanya harus diobatin Bang Abang liat dong ini anak kita Dia butuh abang Dia pasti nanyain abang kalau besar nanti Udah diam lo Pulang sana Gue ajar juga lo ya Bang Bang sadar Bang Insya Nah pergi sana Qosim Bang Diti Udah biarin Biarin lo jangan pikirin si Qosim Diamin aja udah Dia mungkin udah ketutup tuh Amin dosa hatinya Yuk kita pulang di Ayo cepetan Udah jangan pikirin Kita pulang di Eh Kadri mana Lagi ngambil setoran Bang Ke dokter aja Bang Kayaknya Lo peluka abang makin parah Bang Sama aja kayak bini gue lo Sok tau Eh Gue gak perlu ke dokter Ilmu gue bisa nyembuhin luka gue Kadri mana Kadri Iya Bang Duit-duit Cuman segini Emang segitu Bang Kobrok lo Gue beli duit yang banyak Gue beli minuman ambil Besok naikin stolen ya Iya Bang Bang Jangan kebanyakan Abang kan lagi luka Sok tak Ay Ay Ya Allah Berikanlah kepada hamba Jalan keluar yang terbaik Segalanya hamba serahkan Kepadamu ya Allah Kalau memang ini semua akan menjadi baik Tolong berikanlah kesadaran Pada suami hamba Ketuklah pintu hatinya ya Allah Agar ia mau kembali Kepada hamba dan anaknya Kepada hamba dan anaknya Tidak yang Hei Dengar semuanya ya Mulai saat ini Semua setoran uang keamanan harus diserahkan semuanya ke gue Tidak usah heran Gue ambil hari kekuasaan Dan jangan ada yang macam-macam Kalau ada yang macam-macam Gue bunuh Tapi ntar kalau Bang Kosim marah gimana Bang Lu gak usah khawatir Masalah Kosim Gue yang ngadapi Siapa lagi mesti gue adepin Siapa lagi mesti gue bunuh Hei Sim Kosim Mulai saat ini gue gak mau lagi setor sama lu Dan juga pangkalan angkot ini gue yang kuasai Bangsat lu Lu mesti gue Lu kakak gitu mau ngelawan gue lu Ayo Sambut Astagfirullahaladzim Khususnya keluar Terburai Gue mesti ngakbarin keluarganya Pak Ustaz Ada apa pak? Tolong Pak Ustaz Ini Kosim Pak Ustaz Khususnya keluar Pak Ustaz Astagfirullahaladzim Sekarang Kosimnya ada dimana? Ada di pangkalan angkot Pak Ustaz Ayo kita kesana Pak Ustaz Ayo pak Tuh rasain Sekarang Dia gak bisa pe-pe Butuh pertolongan orang juga Yaudah pur Lu tolongin sama Oh gak Ngapain nolongin orang kayak dia Biarin aja dia ngerasain pembalasan dari Allah Iya Biarin aja dia mati pelan-pelan Orang kayak gitu Jangan dikasianin Masya Allah Kenapa saudara-saudara semua diam? Ayo cepet cari pertolongan Pak Tolong dikasih tau keluarganya Pak Cepet Pak Ustaz Penjahat jangan dikasih anin Kenapa saudara-saudara semua diam saja? Tolong cepet cari pertolongan Pak Tolong dikasih tau keluarganya Pak Saudara-saudara semua Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita Dengan perbuatan seperti ini Kalau saudara-saudara semua tidak mau menolong Itu artinya saudara-saudara semua kejam Sama saja dengan pembunuh Rasulullah mencuntuhkan Musuh saja harus ditolong Kalau memang sudah tidak berdaya Tapi kenapa saudara-saudara semua tidak mau menolong? Baik Ustaz Ya lu sabar aja lu jangan pergi ya Pak Tulus Pak Tulus Pak Tulus Tulus Kosim lagi kawat Pak Tulus Dia sekarat Kita harus kesana Bu seksangan dulu Ya Allah Ustaz Dosa saya sudah terlalu banyak Keluarga saya Tidak mau memaafkan saya Dekosim Keluarga Dekosim pasti mau memaafkan Dekosim Tenang Dekosim Tenang Dekosim Tenang Pak Tulus Kosim Bapak Kenapa jadi begini Pak? Kenapa? Kosim Pak Tulus Pak Tulus Kosim Pak Tulus Pak Tulus Pak Tulus Pak Tulus Pak Tulus Bapak Maafkan saya So Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.